Intro Salam, sahabat gebadah, apa kabar hari ini? Ini senang sekali dapat bertemu dengan saudara-saudari semua dalam gerakan baca dengar Alkitab atau Gebadah. Hari ini kita akan mengikuti pembacaan Kitab Ephesus Pasal 4-6. Pada masanya, Ephesus merupakan kota pelabuhan terbesar di Asia. Kota ini adalah pintu gerbang Asia dan menjadi pusat perdagangan bebas yang diakui oleh Roma. Selain itu, berbagai pertandingan olahraga terkenal di Asia juga diadakan di Ephesus. Kuil Artemis yang termasuk dalam tujuh kajapan dunia juga berada di sana menandakan keunggulan Ephesus dalam bidang keagaman dan kebudayaan. Ephesus juga dikenal sebagai kota yang memberikan kebebasan untuk berdebat tentang filosofi dan pengetahuan. Oleh karena itu, Paulus membangun ruang kuliah tiranus di Ephesus dan melatih para pelayan Asia kecil di sana. Dengan banyaknya perdebatan dan pembelaan ketika ia menulis surat ini, tentu saja Paulus menomorduakan masalah kerasulannya yang terus dibahas di surat-surat awal serta pertengkaran dan perselisihan dalam gereja. Karenanya Paulus menjelaskan tentang karunia dan pelayanan. Di pasal 4, ia menekankan bahwa Tuhan memberi karunia Kristus kepada setiap orang sesuai bagian masing-masing. Dan ia memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Karenanya untuk melayani dengan benar dan untuk menunjukkan karunia itu, ditekankan bahwa kita harus mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Pasal 5 menasihati bahwa untuk mencapai itu kita harus hidup dalam kasih, sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kita, menguji diri sendiri, dan hidup sebagai anak-anak teram. Itulah sebabnya dia membahas masalah kehidupan nyata. Pertama, ia fokus kepada keluarga dan berbicara tentang cara hidup suami dan istri. Lalu di pasal 6, ia berbicara tentang masalah hubungan anak dengan orang tua dan hubungan dengan pemimpin dalam pekerjaan yang diperlukan dalam kehidupan sosial. Namun yang terpenting kita tidak boleh lupa bahwa ini adalah masa peperangan rohani. Sebagai keluarga kerajaan Allah, kita harus dengan tegas memerangi kuasa yang hendak mempermalukan kita. Senjata perlengkapan ini ditekankan dalam pasal 6. Untuk menghadapi dan melawan roh jahat ini ditekankan bahwa kita harus mengenakan peralatan senjata Allah. Melalui kitab Epesus, kita akan menyadari bahwa kita sedang berada dalam peperangan rohani. Kita juga diajak untuk memeriksa identitas kita dan disadarkan bahwa kita harus bersatu dengan gereja yang menjadi keluarga di dalam Tuhan. Dan bersiap untuk peperangan. Sekarang, sambil memikirkan tentang karunia dan pelayanan, serta hidup sebagai anak terang dan juga peperangan rohani, Mari kita membaca firman hari ini, yaitu Epesus 4-6. Sebab itu, aku menasihatkan kamu. Aku, orang yang dipenjarakan karena Tuhan. Supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil. Berpadanan dengan panggilan itu. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Satu tubuh dan satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah, dan Bapak dari semua Allah, yang di atas semua, dan oleh semua, dan di dalam semua. Tetapi kepada kita masing-masing, telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Itulah sebabnya kata Nas, tatkahlah ia naik ke tempat tinggi. Ia membawa tawanan-tawanan. Ia memberikan pemberian-pemberian kepada manusia. Bukankah ia telah naik? Berarti, bahwa ia juga telah turun ke bagian bumi yang paling bawah. Ia yang telah turun, ia juga yang telah naik jauh lebih tinggi daripada semua langit, untuk memenuhkan segala sesuatu. Dan ialah yang memberikan, baik rasul-rasul maupun nabi-nabi. Baik pemberita-pemberita Injil, maupun gembala-gembala, dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Sampai kita semua, telah mencapai kesatuan iman, dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh, dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. kita bertumbuh di dalam segala hal kearah dia, Kristus yang adalah kepala. daripadanya lah seluruh tubuh yang rapih tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya, sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. sebab itu ku katakan dan ku tegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah, dengan pikirannya yang sia-sia, dan pengertiannya yang gelap. jauh dari hidup persekutuan dengan Allah, karena kebodohan yang ada di dalam mereka, dan karena kedegilan hati mereka. Perasaan mereka telah tumpul, sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu, dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Tetapi kamu bukan demikian. Kamu telah belajar mengenal Kristus. Karena kamu telah mendengar tentang dia, dan menerima pengajaran di dalam dia, menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus. Yaitu bahwa kamu, berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu, harus menanggalkan manusia lama, yang menemui kebinasaannya, oleh nafsunya yang menyesatkan. Supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiran, dan mengenakan manusia baru, yang telah diciptakan menurut kehendak Allah, di dalam kebenaran, dan kekudusan yang sesungguhnya. Karena itu, buanglah dusta, dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa, janganlah matahari terbenam, sebelum padam amarahmu, dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi, tetapi baiklah ia bekerja keras, dan melakukan pekerjaan yang baik, dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu, kepada orang yang berkekurangan. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun, di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya, beroleh kasih karunia. Dan janganlah kamu mendukakan roh kudus Allah, yang telah memetrakan kamu, menjelang hari penyelamatan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah, hendaklah dibuang dari antara kamu, demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra, dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. sebab itu, jadilah penurut-penurut Allah, seperti anak-anak yang kekasih, dan hiduplah di dalam kasih, sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu, dan telah menyerahkan dirinya untuk kita, sebagai persembahan, dan korban yang harum bagi Allah. tetapi percabulan dan rupa-rupa kecemaran atau keserakahan disebut saja pun jangan diantara kamu, sebagaimana sepatutnya bagi orang-orang kudus. demikian juga perkataan yang kotor, yang kosong atau yang sembrono, karena hal-hal ini tidak pantas. Tetapi sebaliknya, ucapkanlah syukur. Karena ingatlah ini baik-baik. Tidak ada orang sundal, orang cemar, atau orang seraka. Artinya, penyembah berhala, yang mendapat bagian di dalam kerajaan Kristus, dan Allah. Janganlah kamu disesatkan orang dengan kata-kata yang hampa, karena hal-hal yang demikian mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Sebab itu, janganlah kamu berkawan dengan mereka. Memang, dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu, hiduplah sebagai anak-anak terang. Karena terang hanya berbuahkan kebaikan, dan keadilan, dan kebenaran, dan ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Janganlah turut mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan, yang tidak berbuahkan apa-apa, tetapi sebaliknya, telanjangilah perbuatan-perbuatan itu. sebab menyebutkan saja pun, apa yang dibuat oleh mereka di tempat-tempat yang tersembunyi, telah memalukan. Tetapi segala sesuatu yang sudah ditelanjangi oleh terang itu menjadi nampak, sebab semua yang nampak adalah terang. itulah sebabnya dikatakan, bangunlah hai kamu yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atas kamu. karena itu, perhatikanlah dengan seksama, bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif, dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. sebab itu, janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan, dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh, dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam masmur, kidung puji-pujian dan nyanyian rohani, bernyanyi, dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita, Yesus Kristus, kepada Allah dan Bapak kita, dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain, di dalam takut akan Kristus, Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan, karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat, dialah yang menyelamatkan tubuh, karena itu, sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian juga lah istri kepada suami, dalam segala sesuatu. Hai suami, tempat cacat, atau kerut, atau yang serupa itu, tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercelah. demikian juga suami harus mengasihi istrinya, sama seperti tubuhnya sendiri, siapa yang mengasihi istrinya, mengasihi dirinya sendiri, sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi mengasuhnya dan merawatinya, sama seperti Kristus terhadap jemaat, karena kita adalah anggota tubuhnya. sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya, dan ibunya, dan bersatu dengan istrinya, sehingga, keduanya itu, menjadi satu daging. Rahasia ini besar, tetapi yang aku maksudkan, ialah hubungan Kristus dan jemaat. bagaimanapun juga, bagi kamu masing-masing berlaku, kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri, dan istri, hendaklah menghormati suaminya. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayah dan ibumu, ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia, dan panjang umurmu di bumi. Dan kamu, Bapak-Bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang di dunia, dengan takut dan gentar, dan dengan tulus hati, sama seperti kamu taat kepada Kristus. Jangan hanya di hadapan mereka saja, untuk menyenangkan hati orang, tetapi sebagai hamba-hamba Kristus, yang dengan segenap hati melakukan kehendak Allah, dan yang dengan rela menjalankan pelayanannya, seperti orang-orang yang melayani Tuhan, dan bukan manusia. Kamu tahu, bahwa setiap orang, baik hamba maupun orang merdeka, kalau ia telah berbuat sesuatu yang baik, ia akan menerima balasannya dari Tuhan. Dan kamu Tuhan-Tuhan, perbuatlah demikian juga terhadap mereka, dan jauhkanlah ancaman. Ingatlah, bahwa Tuhan mereka, dan Tuhan kamu ada di surga, dan ia tidak memandang muka. Akhirnya, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu, ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan, pada hari yang jahat itu, dan tetap berdiri, sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi, berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran, dan berbaju jirahkan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan, untuk memberitakan injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan, pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu, kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat, dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah, dalam segala doa dan permohonan. Berdoa lah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu, dengan permohonan yang tak putus-putusnya, untuk segala orang kudus, juga untuk aku, supaya kepadaku, jika aku membuka mulutku, dikaruniakan perkataan yang benar, agar dengan keberanian, aku memberitakan rahasia injil, yang kulayani sebagai utusan yang dipenjarakan. Berdoa lah, supaya dengan keberanian aku menyatakannya, sebagaimana seharusnya aku berbicara, supaya kamu juga mengetahui keadaan, dan hal ihwalku, maka tikikus, saudara kita yang kekasih, dan pelayan yang setia di dalam Tuhan, akan memberitahukan semuanya kepada kamu. Dengan maksud inilah, ia kusuruh kepadamu, yaitu supaya kamu tahu hal ihwalku kami, dan supaya ia menghibur hatimu. Damai sejahtera, dan kasih dengan iman dari Allah, Bapak, dan dari Tuhan Yesus Kristus, menyertai sekalian saudara, kasih karunia menyertai semua orang, yang mengasihi Tuhan kita, Yesus Kristus, dengan kasih, yang tidak binasa. dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.